Pemirsa Pangandaran Jawa Barat selama ini dikenal dengan keindahan pantai dan hamparan pasir putihnya. Namun siapa sangka jika di Pangandaran juga terdapat kuliner olahan daging entok yang enak dengan dagingnya yang empuk yang dijamin bikin ketagihan. Harganya pun relatif terjangkau. Program kuliner olahan daging entok atau itik serati ini sangat cocok untuk menemani Jawa Makan siang. Kuliner rasanya yang khas, daging entok jika diolah dengan tepat juga bisa membuat ketagihan. Seperti cabai garam daging entok yang menjadi menu favorit di rumah makan yang terlentak di Jawa Tan Kalibucang, Pangandaran Jawa Barat ini. Pertama-tama daging entok dipotong-potong sesuai ukuran, lalu direbus hingga air mendidih. Setelah itu daging diangkat untuk dibersihkan kembali dari bulu-bulu yang halusnya. Setelah semua bulu halus hilang, daging entok direbus kembali dengan api sedang. Sambil menunggu daging empuk, siapkan bumbu yang dihaluskan. Mulai dari bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit, daun salam, sereh, daun jeruk, dan bumbu penyidap lainnya. Seluruh bumbu tersebut dimasukkan ke dalam daging entok dan diungkap selama satu jam. Setelah empuk dan bumbu meresap sempurna, daging pun bisa digoreng. Sementara untuk bumbu siramnya, tumis bawang pembai, bawang putih, cabai rawit, daun bawang, salam siram, serta penyidap rasa secukupnya. Kita ingin menu yang berbeda dari yang lainnya. Di sini kan kita berada di daerah sesisir yang khasnya mungkin cukup, ikan bakar. Jadi kita ingin mengelolaan entok ini beda dari yang lainnya. Di tempat ini pula, pengunjung bisa mengatur tingkat kepedasan cabai sesuai selera. Mulai dari level 1 hingga 12. Menunya aku suka macam-macam, kadang entok bakar, entok di carica, ada soto juga. Bagi Anda yang penasaran ingin mencicipinya, tak ada salahnya mampir ke rumah makan ini usah menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang eksotis. Dari Pangandaran Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, ANYUS, Pelaporkan.